Hai Oh 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 Iya Ini Saya Milai Rahmanirongi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama Sekretaris Desa 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 kami untuk menghubungi siapa gitu yang bisa dihubungi sekdesnya bisa sekdes panjirapan terima kasih kami lanjutkan dengan kegiatan abimas yang seperti ini lagi untuk di desa panjirapan untuk nanti kami minta tolong mungkin nomor WA nya di Ibu Yuli ya ada karena ada 4 grup lagi yang untuk di desa panjirapan karena adanya wabah covid ini sehingga kegiatan abimas yang seharusnya bisa kami laksanakan langsung di desa dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu yang ada di desa Baros kami lakukan melalui video konten Zoom seperti ini meskipun banyak keterbatasan tetapi kami dengan lulus ya untuk melaksanakan ini semua agar kegiatan tetap berjalan untuk hal-hal yang lain yang berkaitan dengan apa namanya abimas kewajiban daripada pengabdi nanti mungkin langsung kepada Bapak Ibu yang mewakili kelurahan Baros dan desa yang lain begitu yang bisa saya sampaikan kepada pembukaan untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu Yuli Ibu Yuliana Yuli ini untuk menyampaikan pataran sosialisasinya ini tentang tanah ya Nanti akan dilanjutkan dengan Ibu Sulastri yang berkaitan dengan narkoba karena waktunya yang sangat singkat maka mungkin nanti apabila ada pertanyaan mungkin bisa dilakukan melalui WA ya Melalui WA nanti beberapa dari penanya atau beberapa yang hadir di sini mungkin Nanti bisa untuk dokter hadirnya bisa dibuatkan juga sebagai masuk di dalam grup saja Ibu Yuli nanti ya udah dibuatkan grup WA juga grup desa sendiri grup desa baru sendiri jadi yang pertanyaan-pertanyaan bisa terekor itu juga nanti untuk pelaporan kita kembaga demikian dari saya Wabillahi Taufik Wa'idah Assalamualaikum Wabillahi Wa'alaikum Wa'alaikum Silahkan mungkin ada yang ingin disampaikan dari wakil dari desa baru silahkan Ibu ya mungkin Ibu dilanjut aja untuk lebih lanjut ke materi terima kasih silahkan iya kenalkan saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Yuliana ya mungkin Bu Reni tidak asing lagi dengan saya ya Assalamualaikum juga Pak Dede Bu Kiki kita ketemu lagi dalam situasi seperti ini ya Pak ya sebenarnya saya kangen mau ke sana lagi tapi ya nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya Pak ya saya akan memberikan materi sebentar saya buka PPT-nya dulu ya Bu Reni Pak Dede dan yang lain Assalamualaikum Barahmatullahi kita lanjutkan tentang materi berdasarkan survei saya di lapangan di Desa Baros saya banyak bertanya juga dengan warga di sana ya Bu Reni dan Pak Dede dan yang lainnya banyak yang belum memiliki sertifikat tanah ya disini pengabdian masyarakat saya adalah sosialisasi dari kelompok saya ya sosialisasi undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria di Desa Baros ya disini saya akan membuat PPT-nya singkat yang jelas perumusan masalah dalam kegiatan abdimas ini tentang pemahaman masyarakat tentang proses pendaptaran tanah dan peralihan atas tanah yang masih kurang ya banyak yang belum memilikinya betapa pentingnya tentang sertifikat tanah itu maka di Desa Baros ini kurang pemahaman masyarakat mengenai manfaat dari pendaptaran tanah ya ini persiapan-persiapan kemarin kita survei ke sana dan setelah itu baru kita ketemu Bu Reni untuk memberikan kemitraan kerjasama antara universitas maupun dengan kelurahan Desa Baros ya dengan tahap pelaksanaannya seperti yang sudah kita lakukan seperti ini ya nanti untuk pelaporannya kita lanjutkan dengan sesuai mempublikasikan dalam bentuk jurnal ya ini adalah profil Desa Baros nah ini sebagian dari profil Desa Baros batas wilayahnya jarak dari pusat pemerintahan dan luas wilayahnya ini target-target target-target luaran yang akan kita lakukan ini adalah roadmap adimas permasalahan permasalahan kira-kira di sana apa yang membuat masyarakat di sana kurang banyak untuk mempunyai sertifikat tanah saya rasa untuk materinya sedemikian saja Bu Reni dan Pak Dede dan yang lainnya silakan langsung kita buat yang mau bertanya silakan langsung ya mungkin ada yang mau tanya Bu Reni mungkin yang saya pertanyakan tentang ini Bu apa namanya disitu kan tadi ada dialog dengan mitra ya Bu ya 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 itu maksudnya seperti apa Bu kemarin waktu saya pertama nemuin Bu Reni untuk saya mengajakan abdimas di sana terus Ibu membuatkan surat kemitraan ke saya seperti itu jadi surat kemitraannya yang akan kita lakukan untuk abdimas di Desa Baros Ya mungkin nanti kalau memang kita terbatas waktu di sini nanti kita bisa buat nanti di WA Group kan sudah saya buat WA Groupnya ya Bu nanti bisa pertanyaan kita bisa lanjut ke situ ya mungkin ini materi dari saya bisa dilanjutkan langsung ke narkoba ya Bu ya sebentar saya buka PPT-nya dulu terima kasih Bu Yuli atas wakunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Ibu Reni Sekretaris yang kami hormati Ibu Dwi Arianti selaku Wadid Fakultas Kumpulan Veteran Jakarta yang kami hormati juga Bapak Dede Sumarna dan teman mahasiswa jadi mohon izin untuk presentasi saya mungkin karena ini yang tadi itu sama dengan Yuli jadi untuk saya jadi langsung ke materinya saja jadi alasan kami memilih sebagai tempat untuk pengabdian adalah bahwa ini adalah dari peran masyarakat dalam rangka untuk apa namanya membantu penjagaan daripada penyalahgunaan narkotika jadi bahwa dalam peran masyarakat itu kan kami dari tim pengabdi maupun dari keluarga itu kan juga bagian dari masyarakat jadi artinya bahwa kita sebagai masyarakat itu kan mempunyai peran yang sangat penting dalam hal khususnya adalah penyalahgunaan narkotika jadi biasanya penyalahgunaan narkotika itu kan lebih kepada para remaja jadi artinya disini kenapa sekali lagi kami memilih Desa Baros adalah ini sebagai salah satu bentuk peran masyarakat jadi kami tim pengabdi maupun dari kelurahan juga mempunyai tugas untuk membantu pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika jadi artinya kita sebagai warga masyarakat itu ketika kita melihat di sekitar kita itu ada warga yang memakai atau sebagai peredar narkotika itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama yaitu tugas kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menikmati polisi informasi bahwa bagaimana barang tersebut itu diperoleh kemudian yang kedua juga kita juga harus tahu sebagai bahwa biasanya kalau ada ciri-cirinya tersendiri kalau misalnya pengguna ataupun bahkan sampai pecandu itu biasanya itu mempunyai ciri-ciri tersendiri biasanya itu yang terangkut itu wajahnya itu kusut kemudian dia itu suka murung ataupun dia akan menghindar dari apa namanya untuk berkomunikasi itu susah jadi kalau ketika kita melihat ciri-ciri seperti itu bahkan ada juga yang biasanya itu kalau dia itu sebagai pecah itu biasanya dia akan cara berpakaiannya pun juga akan berbeda misalnya dia itu lebih sedang pakai tangan maaf pakai baju lengan panjang kemudian juga biasanya hanya pakai kaca hitam karena kalau pakai baju lengan panjang itu kan biasanya dia dalam kondisi yang badannya itu rasanya dingin kemudian kalau untuk dia memakai kacamata itu kan untuk menghindari daripada cahaya dia itu akan rentan jadi retina matanya itu apa namanya sarap-sarapnya itu sudah besar makanya kalau kena cahaya itu akan merasakan sakit makanya biasanya itu dia akan menggunakan penutup salah satunya adalah yang bersangkutan itu menggunakan kacamata warna hitam kalau kacamata warna hitam itu kan sebagai merdam cahaya kemudian juga biasanya itu ada yang mempengaruhi daripada kenapa yang penutup itu menggunakan narkoba bahkan sebenarnya pada waktu kami tim kami bersilaturah kekelurahan itu ada informasi dari Bureni bahwa ada salah satu desa yang sebenarnya memang disana banyak sebagai pemakai ataupun peredaran narkobanya itu sangat tingkatnya itu sangat tinggi kemudian juga biasanya juga akan yang mempengaruhi pertama itu adalah faktor bawaan jadi faktor bawaan disini adalah bahwa yang bersangkutan itu memang pribadinya itu yang jadi kalau faktor bawaan kemudian bisa juga dari faktor keluarga faktor keluarga biasanya anak-anak ataupun generasi muda yang sebagai pengguna ataupun bahkan sampai sebagai pecandu narkotik atau narkoba itu sendiri itu biasanya diawali dari kehidupan di lingkungan rumah tangga biasanya kalau anak muda itu kan lebih kepada untuk mencari jati dirinya jadi untuk menunjukkan eksistensinya kalau misalnya dalam keluarga itu kebetulan keluarga di dalamnya orang tuanya itu rumah tangganya itu tidak harmonis itu salah satu juga sebagai pemicu dan biasanya juga si pengguna ini awalnya itu hanya mencoba dibujuk oleh temannya jadi apa namanya ini nanti bisa membuat kita itu menjadi happy menjadi apa seakan-akan kita itu mempunyai power yang putih jadi artinya bahwa kalau seseorang itu dibujuk kalau lingkungan setiap harinya dia itu bergaul dengan yang memang dia sebagai pengguna itu kan lama-kelamaan yang bersangkutan itu akan terpengaruh jadi katanya kan kalau kita bergaul dengan apa namanya kalau kita berada di tempat ataupun bergaul dengan tukang minyak wangi kita ikut kena bau wanginya gitu Bapak Ibu jadi dalam hal ini kalau dalam narkoba pun seperti itu jadi kalau semakin penting si anak ini yang notabene adalah sebagai pecandu narkotika itu yang bersangkutan bergaul di lingkungan yang seperti itu tidak menutup kemungkinan bahwa yang bersangkutan akan terpengaruh karena yang pertama itu faktor coba-coba faktor coba-coba itu kan artinya teman yang tadi sudah sebagai pengguna itu dia akan mempengaruhi yang belum sebagai pengguna jadi dikasih ini silahkan dicoba silahkan dicoba nah setelah dikasih dicoba berapa kali kan lama-lama si anak ataupun remaja ini kan nanti lama-lama menjadi ketagihan nah kalau sudah ketagihan dia akan pokoknya bagaimana caranya saya biar bisa saya itu mengkonsumsi barang tersebut setelah itu kan nanti awalnya coba-coba tadi dia berusaha untuk membeli sendiri untuk membeli sendiri setelah membeli sendiri kalau dia tidak punya uang maka akan berpengaruh bahwa pecandu narkotika itu tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan yang namanya pindah kriminal ataupun melakukan misalnya mencuri awalnya mencuri dalam keluarga misalnya jadi mohon izin bapak ibu kalau di rumah ya bukan kita seujun sama anak kita jadi kalau kita menyimpan dompet ya kita harus berhati-hati bahkan kan kadang anak kecil pun jajan permisi pada orang tuanya kemudian diambil termasuk apalagi kalau ini sudah uang itu nanti dipakai untuk membeli tadi narkobat tadi jadi kalau kalau nanti sudah sebagai pecandu itu akan berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat jadi makanya tugas kita sekali lagi sebagai warga masyarakat itu berikut mencegah jadi biar nanti kalau tindak kriminal itu kan tidak hanya merugikan yang bersangkutan melainkan merugikan pada lingkungan di sekitar atau lingkungan masyarakat bahkan nanti apa namanya tindak kriminalnya itu akan lebih lebih banyak lebih terorganisir sekali lagi faktor keluarga juga sangat apa namanya mempengaruhi di dalam apa namanya penyalahgunaan atau sebagai pecandu narkotika jadi tadi awalnya coba-coba kemudian ketagihan setelah ketagihan dia berusaha untuk membeli bagaimana caranya saya bisa membeli nah setelah ketagihan kalau orang lama-lama kan kalau sudah sudah merasuk itu kan yang namanya ketagihan itu kan katanya kalau izin bagi bapak yang merokok katanya kalau gak merokok katanya mulutnya asem gitu ya seperti itu jadi kalau sudah ketagihan itu nanti akan lebih meningkat selanjutnya menjadi ketergantungan jadi kalau pembersangkutan itu tidak mengkonsumsi makubat tersebut itu dia akan merasa badannya itu jadi tidak mempunyai power badannya itu menjadi lemas kemudian dia tidak bergairah dan segala kemudian juga apa namanya dalam hal yang tadi yang tergantungan itu tadi itu juga ada yang jadi biasanya itu kan sebenarnya kalau sesuai dengan undang-undang itu diperuntungan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau risk dan yang kedua itu dipakai untuk memang untuk pengubatan tapi yang disalahgunakan itu ya itu tadi biasanya itu apa pemakaiannya itu melebihi dan dipergunakannya ini tidak tanpa izin atau melawan hukum kalau yang tadi untuk kepentingan kesehatan ataupun untuk apa namanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun risk itu ada ada izinnya kemudian juga apa namanya ada bagaimana sih kalau misalnya yang bersangkutan itu kenapa kok sampai memakai atau menyalahgunakan narkoba itu sendiri karena itu tadi bahwa yang bersangkutan sudah ketergantungan jadi kalau sudah ketergantungan itu bahkan nanti kalau sudah yang namanya ketergantungan yang bersangkutan itu sudah tidak ada daim sudah segala macam nah kemudian juga seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau si pengguna narkoba itu pasti kalau sudah sebagai pecandu itu dia perubahannya itu sangat signifikan jadi artinya bahwa yang bersangkutan itu emosionalnya itu lebih tinggi jadi suka marah kalau dikasih tahu itu yang bersangkutan itu tidak terima kemudian juga apa namanya lebih kepada apa kalau dia bertindak itu lebih tindakannya itu secara arogan kemudian biasanya kalau yang sudah ketergantungan tadi sudah sebagai pecandu itu kedisiplinan dalam dirinya sendiri itu akan sangat menurun kalau misalnya yang bersangkutan itu kedisiplinan yang menurun itu jadi nanti akan berpengaruh juga terhadap kinerja yang bersangkutan jadi dia bekerja itu menjadi tidak semangat kalau masih remaja misalnya dia sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa nah yang bersangkutan tidak bersemangat atau belajar kemudian juga apa namanya yang bersangkutan tadi mudah kemudian juga biasanya juga kalau setiap saat itu bawahannya itu sebagai pecah itu akan ngantuk terus atau menguap jadi ngantuk kemudian tadi juga bahwa yang bersangkutan tadi akan lebih melakukan tingkat kriminalnya itu lebih meningkat yang tadinya dia sendiri kemudian dia membuat semacam organisasi organisasi untuk mencuri jadi terorganisir jadi apa namanya sekali lagi bahwa yang perlu kita ketahui bersama di dana narkotika ini ataupun sebagai pecandu narkotika tugas yang pertama yang harus dilakukan adalah dari lingkungan keluarga nah dari lingkungan keluarga kemudian yang kedua adalah dari lingkungan masyarakat dari lingkungan bagaimana ya dari lingkungan keluarga itu ya harus harus diciptakan suasana yang harmonis ada komunikasi antara ayah ibu dan anak-anaknya jadi setelah misalnya anaknya itu punya bermasalahan biar yang bersangkutan itu ceritanya kepada orang tua sebagai orang tua kita harus juga menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga itu sendiri kemudian juga setelah dari lingkungan keluarga harus yang kedua adalah lingkungan masyarakat makanya dalam hal lingkungan masyarakat kami sebagai tim untuk melakukan sosialisasi ini adalah sebagai salah satu bentuk untuk wujudkan agar generasi muda itu tidak terjerung dengan yang namanya narkotika kalau sudah terkena narkotika itu juga bukan hanya menjadi masalah keluarga tapi masalah jadi kalau tadi di lingkungan keluarga keluarganya orang tuanya kalau misalnya sudah tahu anaknya itu sebagai pemakai dia harus dicegah secara dini misalnya dia dokter atau dia dikasih pemahaman nak begini loh nak bahayanya kalau kamu itu menggunakan narkotika nanti kamu menjadi apa namanya saraf-sarafmu itu akan rusak mengganggu kesehatan jadi kemudian juga dalam lingkungan masyarakat pun kita juga mempunyai kewajiban kita tahu di lingkungan tadi salah satu lingkungan ada yang sebagai pemakai pengguna ataupun bahkan sampai kepada pecandu tadi ya tugas kita keluarga masyarakat adalah kita yang pertama ya kita juga wajib untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang kalau di Desa Baros kan juga ada BNR di Kabupaten jadi kalau memang di sana ada ya kita wajib untuk melaporkan kenapa hal ini dilakukan ya untuk sebagai pencegahan tadi meruas karena kalau dalam oh baik akhirnya sudah habis terima kasih diingatkan baik jadi kira-kira seperti itu bahwa sekali lagi Bapak Ibu tugas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba itu adalah menjadi tugas kita bersama sebagai warga masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terima kasih atas waktunya kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam demikianlah kegiatan sosialisasi pada hari ini karena keterbatasan waktu kita mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan tanya-jawab melalui WA Group nanti mungkin beberapa pertanyaan dari warga di sana Ibu Bu Remy nanti bisa disampung Ibu Remy kemudian disampaikan melalui WA Group nanti bisa disampung oleh Pak Tumili maupun Pulasi yang berkait dengan materinya masing-masing begitu Bu Remy Pak Mohon bantuan nanti untuk ke desa yang satu desa apa tadi desa penyirapan penyirapan ya iya jadi nanti nomor nomor saya ada di grup saya ada hal lain Bu Yuli yang mau disampaikan pasti saya rasa seperti itu Bu Remy perwakilan dari kelurahan nanti ada pertanyaan bisa sekiranya ada pertanyaan nanti kita langsung share di grup aja ya Bu ya udah saya buat grupnya ya di grupnya ataupun tentang narkosi katanya nanti mungkin Bapak Ibu-Ibu pengabdi ini juga akan ada sesuatu yang akan disampaikan yang rupa suplir ya Bu Yuli secara teknisi bagaimana bisa langsung lihat kami saya mau mengucapkan terima kasih dalam kegiatan pengertian masyarakat Ibu-Ibu Wanda Yuli dan Ibu Selastri dari kami cukup sekian terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum